Yes welcome back di Rio Tomo Indonesia Wow tes tes jadi gue sudah bikin konten beberapa di YouTube yang dengan dengan ekspresi gamesnya gua gitu kan secara macem pasti dong gue cinta banget konsol PS4 PlayStation 4 jadinya kita harus semangat gitu ya kan bikin-bikin konten dan bikin vlognya di YouTube channel Rio Tomo Indonesia dan gamenya channelnya Rio Freaky Games ya ya subscribe-subscribe gengsi atau temen-temen circle gua gengsi segala macem takut subscribe naik takut action gua dapat duit segala macem bodo amat nggak ada lu nggak ada lu nggak masih ada orang saat Sabang sampai Merauke masih banyak berapa puluh juta orang di Indonesia ya Singapura cuma berapa Malaysia ini cuma berapa ya kecil pasti 100.000 subscriber 100.000 subscriber potong kambing gue jamin ya gue berdarah-darah bikin YouTube channel dan vlog gua segala macem yang penting aman kan nih oke aman siapa ya yang penting apa ya Pride kita nge-game itu juga cuma buang-buang nge-game doang nge-game habis itu habis ya kan buang-buang listrik tai gitu yang penting channelnya ada pasiennya ada dan positif gitu ngerti nggak lu bikin game ini dan gua gua nggak khusus buat anak kecil ya for child kiss apa-apa segala macem enggak gua setting buat emang 18 tahun ke atas lebih dan gamenya actionnya yang sadis-sadis banget kita memang game-nya sih sebenarnya nih buat game ini gimana anak-anak kecil pun juga belum cukup nggak boleh kayak gini sebenernya nih si Capcom ini salah nih nggak ada mesur 18 tahun atau segala macem gitu kadang kan suka lu pernah ngasih lu nah ini ini vendor-vendor nih gua kasih tau ya nih Capcom ya Capcom ya karena Capcom itu kan horor ya horor itu berarti enggak ada tulisan brandnya di sini ESRB lu pernah tahu ESRB 17++ apa 18++ ESRB itu vendor yang mengklaim mengklaim apa namanya apa apa ngerti ceng-ceng ngerti maksud gua jadi lebih kesel game apa yang boleh Hai um apa namanya orang-orang yang mainin umurnya maksudnya umurnya ribet banget gua umurnya dan kayak gini nih Tomb Raider balik lagi ya nih Tomb Raider pergi www.pergi.com 18-18 18 tahun ke atas gitu yang main tuh kayak misal ESRB Nioh 2 ini game lama lama ya masih tiga tahun 2020 atau 2019 kita 2017 18 lah nih tuh ya ESRB kelihatan nggak ini belum disetting mirroring tadi lagi lupa gua nah ini dan sama si remnen nah ya dia punya nggak game ini remnen nih tuh ya remnen ESRB so ini semua game-game yang asik dan apa ya dibuat konten tuh asik gitu segala macem dan untuk kita nge-cut to cutnya untuk cek poinnya terus misalnya memang berapa menit lo moderasi mau main kalau gua segala macem gitu ya kan dan ya PPKM juga di depok nggak kelar-kelar ya buat wali kota depok Pak UMKM nih dari online dari pengusaha kecil berat tengah-tengah kaya banget ya udah Pak selesain Pak gitu selesain udah nggak usah menafik nggak usah jaim gitu kan segala macem udah udah buka-buka sambil jalan prokesnya ya kan sudah digembar-gemborkan dari broadcast IG Instagram sosial media dari mana broadcast TV segala macem vaksin 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 Indonesian people juga nggak bego-bego banget sekarang gitu maksudnya bakal nanti yang katanya sampai terakhir Agustus terakhir Agustus atau September awal nanti vaksin gratis udah nggak ada lagi cuy bakal bayar makanya buru-buru vaksin ya ini buat anak-anak muda yang suka keluyuran ya nggak pakai helm terus tempat-tempat ngopi yang nggak jelas vaksin lu buru-buru jangan mentang-mentang imun masih muda kentut lu ntar lu kena kayak gua nah kena kayak gua dan gue memang kerja panas badan panas gua segala macem imun gua lagi meleng gitu meleng itu meleng ngerti kalau semua sakit demam panas lidah pahit itu baal atau kebal segala macem memang demam panas itu udah dari zaman bahwa bro dari zaman bahwa itu dan tapi terindikasinya ada ya the virus buatan elite global ini gitu loh maksud gua kita unus lah ya nggak tahu pokoknya ya udah nggak ada ikut campur penting nge-game 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 bikin konten gue bikin konten yang mana ya Resident Evil nah itu ya bedanya mature yang 18 tahun ini Capcom ini salahnya nggak sebenarnya game juga sadis sih horror-horror nih kan sebenarnya game action juga atau apa nggak mungkin dong anak-anak SD atau playgroup harus nyontohin apalagi walaupun dia bunuh-bunuhan dengan si siapa namanya vampire ini ini kan nge-8 kan agak-agak wolf gitu ada ada wolf vampire nya ada apa sebutannya kayak macem manusia setengah serigala gitu jadinya wah ini kalau Rek 8 lagi R8 ini ngebuat game lebih ke actionnya gitu gua demennya di gini maksudnya gua nggak pernah ngikutin Resident Evil tapi gua pernah spoiler ke game-game youtuber luar gitu kalau kalau Indonesia gua paling nonton kalau yang toxicnya dikit kayak kalau bro Arab kan beda-beda ya dia kan game-game itu ada yang apa namanya anime-anime gitu nggak jelas gitu lebih toxic daripada gue lebih duluan gitu kan sesuatu oke bro Arab ya salam kenal terus yang belum belum lagi yang udah 15 juta yang nggak ngomongnya aman segala macem untuk konten buat anak-anak aman gitu walaupun game-game actionnya tapi tetap ini buat anak kecil jangan ya yang suaranya kayak gitu siapa Miaw Auk nah itu gua suka Miaw Auk tuh emang mainnya alami dan ngikutin di terakhir di 2014 ya eh bukan terakhir awalnya 2014 bukan terakhir 2014 bikin konten YouTube apalagi gue 2021 tapi kalau buatnya ini angot-angotan eh anget-anget ayam gitu bakal dilalap terus gua mau youtuber baru lagi gitu ngerti nggak lu walaupun gua nggak punya apa namanya nggak punya porsi yang ada gear untuk boom mic-nya albumnya terus buat mic todong ya atau apapun terus gua pakai resolusi VGA PC gitu enggak gua nggak nggak jadi masalah nggak jadi kendor gitu enggak Oh don't kendor kalau Rio freaky games don't kendor jangan kendor kalau maksud gue gitu ya tidak kendor sampai sampai ke apapun yang penting kita masih dikasih apa ya kasih panjang umur ya kan panjang umur sehat selalu dan segala macem dan ini gue durasi juga mungkin kemarin 40 menit agak lama nih cuy mungkin gua disini cuma 25 menit aja nih udah 6 menit sekian dan gua antara salah satunya Nioh enggak Nioh tuh mungkin game-game yang apa ya lebih gua better mainin mainin Ghost of Susie main baru nanti mungkin katanya September gitu bakal datang September dan ini gua lagi running runningnya jadi lagi main offline gua nggak bikin konten si siapa namanya Tom Rider Tom Rider ini tapi actionnya itu alami banget gitu kenapa ya Square Enix kalau bikin game Square Enix nih ini latihan ya Nini lu lu kalau main game perhatiin gitu perhatiin vendor ini apa sih Square Enix itu apa lu search lo research Google ya nggak sampai segitu nggak apa-apa tapi yang penting tahu lah gitu ya kan nggak cuma lebih punya game PlayStation lumayan vibenya lo ini segala macem tai gitu maksudnya kalau lu yang nggak harganya ngebuatnya gitu maksud gua capek men ini bikin game ini developernya dan divisinya itu itu departemennya banyak banget parah banyak banget gitu maksud gua yang berapa ratus ribu orang enggak sih maksud gua berapa di 300 ribu eh 300 lah 300 orang misalnya ngebuat and assign-nya design ini visual ini gitu segala macem Wah gila enggak ada habis-habisnya cuy nih gue demennya dan yang lagi jalan yang 30 anniversary gua lagi pesen juga kayaknya itu yang Tom Rider yang yang ter yang gua mainin digitalnya itu kalau nggak salah yang udah tamat siapa Seido Oh ya Tom Rider Seido of the Seido of the Tomb Raider gitu judulnya Seido Seido of the Rider yang lagi di atas pohon gitu terus ada Gerhana Gerhana bulan gitu tuh keren banget itu tapi menurut gua agak ribet ya ribetnya dalam yang arti apa ya lebih lebih kebanyakan Oh muterin ini gitu puzzle-puzzle atau apa gitu terus ini agak agak kemakan waktu disitu kalau bikin konten gue mendingan yang agak-agak mundur lagi atau flashback gitu cerita mundur nah ini definitive edition ini Lara Croftnya ceritanya spoiler dikitnya ini lagi di salah salah satu misi di mau Island Triangle gitu sebutannya apa dinosaur sih dinosaur triangle gitu kalau nggak salah ya Nah itu mainannya itu segala macem dan gue tadi lagi di level mana udah jauh banget lah udah minta perbantuan ke menara terus ada pesawat Boeing ya radio cek radio cek ini ini segala macem gua minta bantuan dijemput gua terdampar di pulau ini triangle sebutnya ada triangle-nya itu kan segitiga bermuda kasarnya dan tiba-tiba si Boeingnya ini si game ini ya Tomb Raider ini si pesawat itu yang mau jemput tiba-tiba kenapa tuh ya waduh dan gua disitu langsung waduh duduk kayak kebawa gitu suasana Lara Croft cewek gue sendiri gitu ya kan woset anggap itu cewek gue sendiri Lara Croft gitu apalagi yang ini nih ini ini pusat bakal ada The Last of Us ketiga lo nanti ini dendamnya masih dendam ya karena jolnya mati gitu ya kan gila parah gitu parah bakal tapi gue bakalnya lagi running juga The Last of Us 2 bakal udah di jalan karena gue udah main game ini bertiga kali empat kali itu tiga kali hampir 4 kali gitu cuma waktu itu sempet gua jual gara-gara gua mau tuker game COD Cold War coda Cold War gue jual juga bedenya sayang banget gitu waktu masih five-five nya tuh harga masih lumayan mehong mah agak-agak expensive banget gitu Aduh dan akhirnya gue punya digital dan digital playstationnya lagi diskon lumayan nih Cold War vibe-nya masih gila tapi gua ga demennya deathmatch nya lawannya PC lu tahu harus dengan saat sotrat sotrat diba balik belakang kita baru mau aiming gitu aja di udah udah kecepatannya udah udah gokil gitu udah kita udah udah ngebidik nih udah aiming kasar gitu sedil sotri koilnya bro cepet banget rarak-rarak jadi PC nih gua selalu teman-anak PC Bener asli gua tapi kalau dibeliin PC misalnya ada rejeki gue modalin PC enggak deh enggak Hai bukan bakal bosenan gitu dalam arti gua bakal jadi pejengan ngerti nggak lo tapi kalau buat ngedit-ngedit video edit nanti gua demen kalau PC gua kalau buat kerja ngedit terus kerja buat hasil kita misalnya gua vlog ini ditaruh di transfer ditransit ke PC atau kita bikin konten dan ininya nge-reviewnya bayi lewat PC nah itu boleh PC dan VGA nya lebih aman kan gitu segala macem dan ditambah boom mic lagi atau gua pakai mikrofon ini gokil ga gokil free of freaky games jangan lupa di follow 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 dan subscribe jangan lupanya gitu kan udah konten call of duty udah naik dan makin menggila ending epic ending epic epic comeback apalah gitu kan pokoknya good ending lah gitu game walaupun udah sering lo lihat call of duty apa namanya World War 2 gitu kan dan ini bakal gua mainin full game tapi udah pernah random mission takutnya agak spam aja tapi gua bakal nunggu nih dia ini battlefield 2042 gila battlefield 2042 cuy 2042 gila itu agak agak menggila sih gila-gilaan asik ya gitu ya pokoknya gue udah kebantu Alhamdulillah ada rezeki yang gue mendapatkan apa apa namanya endorse dari Mike ini uruset Mike nggak boleh gue kasih tau brandnya apa ya kan biar lu cari tahu sendiri dan juga barangnya agak susah di Indonesia di Jakarta apalagi dan apa ya game apa ya sebentar ya pantar hai 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 apa dia ya battlefield pertama ya atau Ratchet Clank Ratchet Clank gimana menurut lu cuy Hai Ratchet Clank tapi menurut gua gamenya memang mirip kecetnya tuh Crash Bandicoot nah Crash Bandicoot nih flashback ke Crash Bandicoot PS1 PS1 PS2 gitu kan PS3 dan tadi gue bebak nyokap gue beres ada apa namanya Kuli-kuli bangunan apa namanya eh siapa namanya tukang rongsokan loak gitu kan segala macam dan ketemu PS2 ternyata PS2 yang hitam yang masih modelnya kotak aku gitu terus fan di belakang dua biji anjing teringat gua yang sticknya masih kurus begitu dan apa masih pakai colok terus ke mesinnya gitu sebenarnya kalau gue lebih setuju Oke deh kalau untuk untuk ini ini aja intermezzo aja ya dan kalau misalnya lagi Bluetooth itu stabil sih tapi capek ngecasin gak sih kalau misalnya yang kabel kan mendingan kayak gitu ya jadi kabel lebih stabil untuk untuk apa namanya koneksi apa bukan koneksi iriskan apa namanya rusaknya gitu Rizkan rusaknya gitu kan jauh dari rusaknya gitu maksudnya kalau bluetooth itu kadang kita harus lupanya udah asyik gitu kan lebih dari dua jam tiga jam lebih tiba di tinggal satu nih sebenarnya udah minta cas nggak sampai nol banget karena harusnya jangan sampai sebenarnya kalau yang Bluetooth-Bluetooth gitu mau handphone apalagi jangan sampai di bawah 60% atau 50% 60% langsung charge charge walaupun lu sambil ngecas begini enggak masalah gitu ngerti nggak loh gitu cuy jadi ya aman-aman aja ngerti nggak gitu loh bentar Hai Oke nah jadinya sebutannya Hai jangan sampai apa ya Hai jangan sampai tuh PlayStation banding-bandingan yang kemarin itu ya jangan sampai deh misalnya kayak gini bandingan Tomb Raider aja kenapa sih enggak tapi memang dari persetujuan lagi nih developer leher dia lagi kenapa nggak mau dibelak bandingin PlayStation gitu kan dibanding gitu kan bukan dibandingin dibanding paketan gitu kayak main God of War terus kok sebutannya yang terakhir itu God of War terus yang Grand Turismo sama Spider-Man gitu ya kan terus sekarang yang sakit hatinya siapa tuh si masih God of War juga God of War itu terus-terusan gitu gila gitu terus-terusan God of War itu karena mungkin PlayStation Indonesia stoknya banyak yang gue bilang itu makanya masih dibandingin nggak bertahan-tahan nggak digeser tuh God of War paling yang digeser itu Horizon sekarang gitu dan tiba-tiba dan lagi five-nya director cut bulan depan atau September-October itu si Daik terkatakan Ghost of Tsushima launching ditaruh lah Ghost of Tsushima aduh gila gila waktu itu The Last of Us 2 udah sempat belum ya enggak The Last of Us pertama itu waktu itu PS4 satu TB yang bandingan yang lama yang old school banget itu itu masih The Last of Us pertama sama apalagi itu sama Horizon atau sama apa tuh game-game kayak modern-modern gitu deh ya yang yang kita beli-beli-beli robot Nah itu apa judulnya gue lupa tuh yang beli robot tiba-tiba eh tiba-tiba tiba-tiba-tiba tiba-tiba ganti bandingannya gitu ya kan wakil lah pokoknya gue bakal gue mainin Richard Klang nih bakal gua ada yang mau ada yang mau nggak nih gua jual deh 200.000 dua setengah dua setengah 200.000 dua setengah di Tokopedia seller kalau lo mau di Tokopedia seller gua ada namanya sebentar gue jadi lupa tuh Hai snip snap kick ya Instagram saya Tokopedia gua snip snap tau kan Hai bisalah snip snap kick kick tuh kaki ya tendang kick masuk nendang gitu Hai dan gua sekian dulu aja deh ya nah gua bakal nih R8 juga sebenarnya gua mau koleksi aja nih masih segel banget masih segel banget gua lagi barter tiba-tiba gua dapet murah lumayan kan cuma nambahin sekian ratus ribu lumayan gitu kan ini harganya masih 600 eh masih 700 ribu ada yang jual 7,5 800 gitu karena ini Rek 3 gua dapet karena gua tuker tuker bukan tuker 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 tambahnya itu dan gua dapet duit 300.000 juga Alhamdulillah apa namanya dengan kaset-kaset gua juga bd-bd blu-ray disini lebih itu blu-ray blu-ray disnya gitu loh Hai dan asoi gitu tiba-tiba nggak ngeluarin kocek banyak gitu kan lagi pandemik gini dan tinggal sukanya nih kalau kalau ada tulisan biru lagi kerana gua kan internet require kita harus main internet segala macem nih enggak ini support upgrade available PS5 atau PS5 tuh nice kan ini gambar si Chris nih ini si Chris dan ini si apa namanya devil wolf-nya atau bukan devil sih sebenarnya Hai zombie wolf-nya itu segala macem Wolverine asik Wolverine Wah pokoknya ngomongin PS4 game-gamenya itu cuy banyak banget sih gitu segala macem sampai gua apa ya bingung bikin konten itu segala macem gua nggak bakalan kayaknya udah memang harus main full aja deh kalau random-random gitu takutnya malah jadi berantakan konten gua tapi kan kemarin perdana aja gitu Sampai uncarted aja gue sampai di part 6 aja gua nggak lanjut gitu karena udah deh vibe-nya segini aja apa gue main main perang aja ya karena menyambut 17 Agustus gitu kan kemarin dan pas banget gila eh apa namanya naiknya itu kemarin gitu YouTube-nya gue yang yang terakhir ini eh apa good endingnya ini 18 beda seharian masih masih kemerdekaan ya 17-18 gitu Indonesia pokoknya yang keren banget lah five-nya tuh enak banget main Call of Duty tuh nggak bosen-bosennya gitu so jangan lupa ya di subscribe Riotomo Indonesia di-share temen-temennya banyakin gue bahas konten apa lagi sih apa untuk PlayStation 4 atau yang lainnya lagi nanti segala macem atau mungkin gue bakal gue sih kayaknya bakal nge-gamin atau nge-gamin konten gitu di YouTube Rio Freaky Games Jangan lupa subscribe juga gua ngulang-ulang lagi tuh biar lo ke brand was sama gua apa main battlefield aja gitu yang X-school old-school nya gue battlefield lagi running dan Indonesia masih wise lainnya begitu mendingan daripada gue PS4 gue jebol atau walaupun di race mode atau race mode gitu tetap tetap nggak stabil gitu mendingan dimatin-mendingan aja mending kalau pas dinyalain baru gitu ya kan sih apalagi kalau AC setengah PK nyokap gue kamar setengah PK ini rumah gue 1200 Masti nggak stabil memang memang harus naik 1500 kalau 1700 guys jadinya jadi aman gitu sih kalau nge-jepret itu kadang apa jatam gitu kan terus kita kadang gue ngalahin kulkas segala macem nah itu dia kalau udah dipisah-pisah tuh konektor itu nyantap sebutannya lah itulah pokoknya ya gue bukan oleh elektrik elektro atau orang PLN gitu kan ini kayaknya bakal keren battlefield keren banget sih soalnya kalau udah apa namanya support by DTS itu bakal keren sih bakal keren asli keren banget right jangan lupa subscribe rio tomo Indonesia untuk my vlog dan konten-konten lainnya dan bakalan rio tomo Indonesia ini tadinya bahas sneakers atau apapun gua campur aduk ya dan gua nggak juga konten makanan karena udahlah udah banyak yang ngontenin makan gitu nggak bakalan juga gitu gua juga doyan makan seabek-abek gitu habis juga mungkin bakal susah juga gitu kan harus punya tim kalau angle makan itu kan apa vlogger itu harus punya minimal tiga orang lah editor kameramen dan yang bisa ngambil-ngambil close-upnya ngambil cinematicnya kalau game kan tadinya gua kayaknya nge-game deh kayaknya akhir jadi juga di 2021 ini di bulan sekarang Agustus di Agustus pas kemerdekaan juga kita mau menyambut punya kemerdekaan itu gua baru-baru bikin konten tuh gue gila tanggal tanggal 12 kok nggak salah 12 13 14 15 16 17 6 hari doang guys 16 hari udah 23 konten Oke support terus studio freaky games bisa lo nanti lihat di apa namanya di Instagram gue rio tomo 35 ada linknya disitu di video gue jadi nanti lo bisa enjoy enjoy dengerin gua nge-game dan toxic-toxic jangan dilihatin toxicnya lebih banyak lagi toxic lagi kayak korrigor gitu segala macam banyak yang nonton juga kan karena yang penting lo enjoy dengan orangnya dan gua maaf ya belum bisa ngeliatin gua muka segala macam gitu memang gua pengennya udah gitu aja fullscreen yang gua bilang itu gua pengennya full color full pixel atau resolusinya gua main di 720 pixel aman gitu dan gua eh support by PlayStation konsol gitu langsung gitu dan micnya di rekam dengan baik gua yang penting ngambil amannya disitu gitu bukan ngambil aman mungkin ya nggak tahu ya nanti dapat rezeki lagi atau memang tahu tiba-tiba 100 ribu subscriber atau memang gua menampilkan muka gua di pojok kiri-kanan atau atas gitu yang lo pernah lihat-lihat gitu berlain gitu Oke thank you for watching Riotomo Indonesia Capsdul dan jangan lupa di subscribe subscribe si merah tombol itu di bawah-bawah-bawah kanan lo ya dan apa ya komen-komen dong gua harus gimana komen kalau nggak komen agak gengsi segala macam tai ya kalau yang nggak ini nggak komen-komen segala macam ya nggak papa gitu ya kan tetap lo tetap loser sih tetap loser maksud gua nggak support temen lo ini yang lagi ya gua sih gua bukannya ngemis gitu segala macam yang penting support asik gitu kan jarang sih nemu orang asik segala macam gitu yang nemu nggak asik banyak yang nyinyirin orang banyak kalau kayaknya memilih temen-temen kayak begitu tuh ngibain aja orang-ngibain aja orang-orangnya lo tapi monoton-monoton aja fuck ya gitu ya kan Sony bakal gua mainin besok bakal dateng besok gua gas sore itu malam itu besok itu langsung the last of us to dan kemana-mana stay tune my vlog di Riotomo Indonesia di Instagram Riotomo 35 dan I'm in cabut helak atau anjing sasak helak tuh sasak helak tuh nah itu itu punya orang jangan gua bayi dulu Riotomo Indonesia Capsdul jaga kesehatan prokes terus PPKM udah Pak jangan lama-lama pelaman dramanya juga kita capek di rumah gitu drama di rumah loh kita drama nih di rumah ya sampai kita dandan kayak gini kita gua dandan rapih gini emang kayak mau mau visit ke mall kemana men gila game mau ngopi dimana gitu ya kan tapi yang penting gini aja nge-game fuck ya oke salam gua dari Rioto games men Rioto freaky games salam gamers dari gua bisyo Indonesia dama-dama aja oke hoa 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 hoa